Intro Intro Ini kata cerita di Indonesia ingatkan itu ada wali ke Sunan Ampel ya ada wali ke Sunan Kalijogo Semangat ini mulut-mulut sampai akhirnya itu tidak ada wayang itu kan Masjur itu Kalijogo sanggup ini dakwat dari daerah Pajang dari daerah Merikil mulai Pajang dari daerah Merikil di seragat di dunia sampai tidak ada wayang tenggol wayang tenggol adalah wayang Sunan Kiri tidak terima sekarang tidak ada di patung kalau tidak ada di patung sehingga tidak ada di patung Sunan Kalijogo rapati tahu ngaji mantan preman tadi wali ngaji faslun rapati tahu ngaji kalau hasil akhirnya di tengah-tengah itu Sunan Kudus yang lebih alim dan lebih senyir tidak ada di sini wayang ini di pihak jadi wayang kulit perkara ini nak wayang tenggol itu itu patung tapi nak terepes kulit itu secara kena dikai nyawang supaya nyat kabe kena dikai nyat dikai hadiah mebel, lemari sampai Jeporo ini gambarnya itu manuk bangun tapi woswapnya tenang kira ini manuk tapi gunungnya itu produk perkara ini pas tekolak sudah diketah pakai kiai pas gunungnya sudah diketah tidak dari diketah dikai diketah dari asumsi ini masalah dgm atau dikai dan dikai sedang dikai ocio dikai tanda dari kaya untuk dikai 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 dari kaya dikai 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 ini larang jadi mau digraji ngakir-graji mesin jidik butuhnya besok lah kok sidik belakang sidik mati wah curang ya kayak bayang kulit itu masih banyak, banyak itu udah mati mati, enak dengar gak bisa bayang wong itu gak bisa fisik, jadi mulai diisi aku ya soft pekeh itu ya setiap kali, jadi kalau aku pinter ngakali pekeh disini ya sama wali sana ya sakit ngerikayasa ngerikayasa dong pekeh, ini maksudnya itu uang jadi uang udah bisa ngaji, makanya kalau suun misalkan itu, ya pinter ngaji, hukum itu macam-macam sementing darang maksiat atau maksiat itu lah ya umil kiamah cuma ada uang proses, nubat, nubat, umatnya kancing nabi dengan berbagai metode aku itu kecangkem masyur itu ada sohabat yang masih punya adat nyolong pamit nabi ya rasulullah sama waw islam tapi jeneng kan aku ngelarang kulah nyolong jadi nabi yusmutnya itu sholat yang sergeb bareng nabi wangiku mirya ada sohabat yang protes ya rasulullah kenapa engkau gak tegas menyalang dia nyolong melarang dia nyolong, jari nabi dawe sayan haru enggak anggar sering sholat harus suwi-suwi gak nyolong dia ya karena orang itu bertahap semua kebaikan itu tapi nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal mau tidak melarang saat itu beda tuh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu jadi beda orang yang islam pamit nabi buatin sholat nabi yusmutnya goe islam ketika nabi di protes kenapa engkau tidak menyuruh dia sholat nanti kalau islamnya sudah benar akan sholat sen jadi yang haram tetap haram cuma orang mendesak kecangkeman muramuni paham ya lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim semua reduksi itu terlalu ekstrim makanya masyur itu rasulullah itu figur yang luar biasa ketika ada orang arogi sholat dia omong-omongan dia omongan gak kancangnya jadi pas sholat nabi ini kenalan sama yang tiang putih oh kalau tiang liki ini santai omong-omongan oh pak besok apa cinta baru sholat wih sholat omong-omongan rasa tapi nabi itu pinter setelah sholat rapuh itu ada ini ya rasulullah sholat omong-omongan si arogi tadi digandeng oleh nabi nabi yang ngedikan itu lucu santai ya arogi inna haidi sholat munajah dan ya sholat itu pancang ngomong-omongan tapi ngomongin bepengheran lain ngomongin bepengheran lain ke sholat ku munajah maaf ya ngomong-ngomongan tapi bepengheran nah ngomongan bepengheran orang usaha layak suhufiyah kalamun adamiun berhubung sholat itu ngomongin bepengheran orang pantes orang layak digomongan bepani ini jayung arogi tadi bahwa Burma wa jertum meal aliman ahsan amin rasulillah sholahu alaihi wasallam bahwa Burma gadi bani wala naheroni walan tayheroni demi Allah beliau ga penyentak saya memakih-makih saya beliau hanya ngendinkan inahe di sholat munajadun na'ya suhifiya kalamun adami. Jadi Nabi ya enak, ya cuma sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongin ya, jadi rasa ngomong apa, rasa bahwa ini sholat tempat-tempat, ya mau mati, ya sudah keren, masalah Nabi ini ngopeng. Mereka berharap ini jadi evolusi jadi Nabi ini bicara kena umatnya, serapati yang mereka kurang ilmu mereka kurang, mereka kurang jadi kita ini terus belajar meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi tapi sekarang itu kelihatan penting saya dimatolek kajian itu pernah disuruh jadi narasumber veke itu saya bilang begini kamu masih muda harus belajar veke yang luas termasuk kemungkinan sholat janazah itu boleh janazahnya di belakang meskipun itu aneh dan gak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang majmuk sudah dibicarakan janazah di depan itu syarat sah atau adat mulai dulu lama bilang hanya adat tapi itu hanya adat gak bisa kamu katakan karena janazah itu udah Imam kenapa harus di depan mencari nanti di kitab mahal kita mahal itu di atas kitab Biasanya kalau dalam pondok itu kan kasih tanya kan Fatul Qawrib, Fatul Mu'in, Fatul Wahab terus mahal salah termasuk pengajar kita mahal tapi bantah aku ya bisa bukuk ukur ilmu misalnya ini tak krip bagus ini mahal itu orang urusan sombong nabi bantah ukur dewi mahum tak krip Fatul Mu'in, Fatul Wahab mahal ini bantah ya ukur ukur berlewati mahu berlewati Fatul Qawrib, Fatul Mu'in, Fatul Wahab bari pokoknya mulai aku ayo gue suka pak debat gak bobo itu di kitab mahali diterangkan ketika seperti itu kita hanya mengatakan janazah ya sudah di depan memang seperti dulu ya seperti itu janazah di depan tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena keinal janazah iman jiladil iman janazah itu tidak iman sekarang terbukti dalam kontek Arab Saudi dulu ketika saya kecil itu sering dikitani babak babak sayang haji kalau tiap maktubah itu ada janazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Mejid Haram paham ya? jelas ya? kita sepakatkan di sejarah seperti itu sampai ada tragedi yaitu ada senjata semapan semapan naras panjang dibungkus ala janazah kemudian dibawa ke depan ketika pas disolati para teroris ini mau digunakan senjata itu untuk nimbaki jamaah itu peristiwa tahun pintar 7 berapa lebih 8 atau 8 pokoknya pernah itu terjadi pernah atau dengar zaman ceritanya terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate khaji nate umrah tiap maktubah ada solat janazah enggak? enggak? sama yang jawab saja ada kan? sekarang kan? ada enggak? ada janazahnya di mana? di depan di belakang di belakang tetap di kamar jangan jangan aku terus ileng ileng imam nawawi cik mandi nih imam nawawi tapi di Indonesia kira usah ngomong jangan sampai gaya pisang kok ngarep kok kucuk kok kok Indonesia kan gak mendesak tapi masby sudah di udah lakoni udah segede masby dalam konteks Indonesia rawsak tapi secara ilmu kok ngerti nakjana saya uraima mau lah nerak kudu kok ngarep paham ya bukti lagi sholat Jogja sama Surabaya timur mana? timur mana? ketika Pak Hashim Kapundut di Malang atau di Jakarta orang Aceh boleh gak nyolati kan janazahnya di belakang jadi ini pentingnya ilmu pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau janazah itu tidak imam cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan ya sudah gitu jangan usah terus gue saking gobroke ini syarat sah kalau gak begini gak sah jahil budur paham ini sedia sah paham ya kalau menakjil mau kepala kok dia jari Mustafa kegeru si Rahim itu utara 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 masalah biasanya ini masalah gue tidur masalah itu 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 masih banyak orang ada di luar keluarganya kebetulan lebih aneh setuju si rayya gitu di luar terus kok aneh-aneh cerituarga niż gue tuh tidak selalu sell duka itu sangat saya bilang kamu tidak hidup ya kan bukan ya mungkin saya Muhammad ya ya ыш aku si aku PT jadi ilmu itu tetap penting meskipun gak harus kamu lakukan karena kalau kamu lakukan jadi fitnah rasuah pun gak seneng karena fitnah itu rasuah gak seneng sehingga kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya faksih karena Anda menjadikan fitnah tapi kamu harus tetap yakin bahwa janazah di depan itu gak syarat sah karena dia tidak imam soal ngakoni ngakoni tapi rasuah kecangkeman itu syarat sah duktinya sekarang di Mekah kabem janazah ditakoni keaman makyat padahal ada sholat janazah karena kalau ditakoni di depan kita bisa bayangkan di Indonesia kan gak ruwet mau imamnya jadi lakon ya pasti mau imamnya jadi lakon ya pasti aku jauh gurih kan bisa hake kan jadi orang itu kudu mikir karena nanti kalau jadi fitnah haramnya itu bukan karena apa-apa karena ini jadi cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah ppd gak imam kalau berapa ini lakon di janazah kadang ada yang fanatik nak wete itu para kubang itu nak lanang itu para ksirah yang dekatin apa aja jadi apa bunda ada yang fanatik ada imam janazah itu wete lah imam itu kalau imam kadang ada yang sepuluh yang serang mikir benar maju ini di cekl di benar ngatur posisi sampai mati di sholatirubin wiena tenang yakin lesik jalur sepura ramas di sepura pengiran kalau ini pun gadah jatah ngimami kadah wonton tiang-tiang sepuluh yang disuas ya aku nak mati sinyulatik kalau ini mau ngeleng-ngelopong dengan wasyar ke alasan ini jadi mau ngapal Quran ngalimu saja nyafati kalau ini pun tak ada nanti teman pandangan itu wasyar ngomong-ngomong seperti itu gara-gara wasyat wasyat yang helak jadi kalau kita ngomong itu kepeksa jadi paham ya jadi ilmu itu di atas segala-galanya karena ini kita buduhkan andekan tidak ada ilmu itu dicetuskan imam nawawi maka dalam konteks Arab Saudi setiap janazah harus di depan kayak apa susahnya musim haji janazah dipaksakan padahal yang mati banyak misalnya kasus mina kasus nopok terowongan kasus nopok krim coba tanyakan yang haji-haji saat itu ada gak janazah dekat sudes ada gak sama jawab saja gak ada di belakang tetap di kamar-kamar itu saya sering ditanya sama anak-anak lalu caranya sah gimana gesaya tadi kita butuh yang punya imam nawawi memang dari awal janazah itu tidak imam meskipun kita gak akan melakukan itu di Indonesia jelas beneramari fitnah tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia jangan yakin itu syarat sah makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya ketika Allah mensifatidatnya termasuk yang dikenalkan apa ikrok waradukal akrom Allah itu dat yang mulang jadi mulang itu sifatnya Allah Allah mensifatidatnya itu Allah yang mulang artinya apa yang diperkenalkan adalah sekarang banyak kiai itu lebih senang ibadah timbang ilmu ya janya rodo musibah saja ini tapi timbang dia ini rapatiswa ilmu nyambil ibadah mufatlah melengkar malam tidak karu-karuan tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu karena ilmu ini penting yang mengawal ibadah itu ilmu karena itu sudah poedah karena setiap amal dihuri ilmu amalnya itu gak diterima tetapi saya berharap Allah rahman tetap ditompos kliru-kliru lah tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap ini jana saya kurang imam ini jana saya sehingga kita mudah menganalisis kenapa jana saya di Surabaya orang Jogja boleh sholat jana saya di Jakarta orang Aceh boleh sholat padahal jana saya di belak karena memang awalnya jana saya tidak imam mau selesai kan artinya baru kanya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat sekian kejanggalan meskipun itu tidak kita lakukan ya sama seperti tadi idda yang butuh idda itu nekasofi kalau tidak nekasofi tidak ada tidak ada karena jenis idda itu orang dicerekan suaminya atau ditinggal mati suaminya mata iddanya padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks bersih nah yuk tarif edda kan orang yang dicerekan suaminya atau ditinggal mati suaminya mata untuk menekah lagi harus idda sekarang orang yang hasil hubungan gelap terus tarif edda definisi ini maksudnya definisi ini idda adalah orang yang dicerekan suaminya atau dicerekan pacarnya atau dicerekan selingkuhannya goblok orang faham ya nah yuk definisi idda itu kan mesti melibatkan suami sah baik karena dicerekan maupun ditinggal faham ya tapi ini raksa terus fanatik kula kita bisa salah cuma aku mengginan aku salah sampai ada bukti anda lebih baik lagi mencabut dukungan lagi mencabut dukungan jadi ini kalau ilmu di atas segala-galanya sebenarnya saya tidak kaget dengan koran sekarang istilahkan kita jadi kita-kita ini adalah generasi Nabi Sinten sehingga kita dikitapi Allah guriyataman hamalna ma'an bahwa kita ini guriyai orang yang ditampung yang peraunya Nabi Sinten Nabi Sinten Nabi Sinten Nabi Sinten Nabi Sinten Nabi Sinten